Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Setelah meninggalkan ruang pilar batu bergaris hitam, Luofeng terus menjelajah lebih dalam di dalam universe boat, di mana lingkungan penuh dengan lebih banyak kesulitan dan bahaya. Dibandingkan dengan pemusnahan karena perkelahian dengan makhluk hebat lainnya, bahaya yang terjadi secara alami yang ditemukan di tiga negeri paling berbahaya, sebaliknya adalah penyebab terbesar pemusnahan bagi penguasa alam semesta. Meskipun beberapa tanah berbahaya telah diidentifikasi setelah bertahun-tahun verifikasi, ada kecelakaan sesekali yang terjadi karena keadaan yang tidak terduga. Kecelakaan Di tiga negeri paling berbahaya, kecelakaan bisa saja terjadi kapan saja. Mengaum, angin gelap kebiruan mengamuk, menyapu ruang yang luas. Angin tak berujung yang mengandung SS ini telah menyebabkan ruang yang luas menjadi padat. Oleh karena itu, tidak ada jejak riak atau gelombang yang dapat dideteksi. Tingkat dinginnya cukup untuk mengeraskan dan menghancurkan tubuh dewa penguasa alam semesta menjadi bubuk, sehingga memusnahkan mereka. Jika itu untuk menyapu tubuh dewa dari master alam semesta, pihak lain akan merasa seolah-olah pisau mengiris potongan-potongan dari tubuhnya. Aliran cahaya merah menembus lapisan angin yang mengamuk dan melaju dengan kecepatan tinggi. Semakin dalam saya masuk ke dalam universe bot, semakin berbahaya, kata Luo Feng. Bahkan ada beberapa tempat yang mengharuskan seseorang untuk dilintasi dengan harta karun tipe istana. Saya percaya bahwa setiap makhluk yang mampu sampai sejauh ini, adalah mereka yang memiliki harta karun istana puncak. Luo Feng merasa nyaman dan nyaman di ruang kendali Inti Star Tower saat dia duduk di sofa empuk dan empuk. Meja teh di hadapannya ditata dengan set teh istimewa yang disiapkan khusus untuknya oleh istrinya, Susin. Daun teh yang digunakan secara alami berkualitas premium. Teh berwarna kuning di dalam cangkir teh terasa panas, dan uapnya bisa terlihat. Bahkan jika itu adalah master alam semesta, atau bahkan jika saya sekuat master gunung es, saya masih harus tetap berada di dalam Star Tower. Luo Feng memegang cangkir tehnya. Sepanjang jalan, saya telah melintasi banyak tanah berbahaya di mana bahkan jenis angin kencang yang paling umum, musim dingin yang dingin, atau batu terbang dapat dengan mudah menghancurkan harta karun jenis istana tingkat atas. Harta karun istana tingkat atas sulit dihancurkan bahkan oleh serangan kekuatan penuh dari master tertinggi alam semesta. Namun, lingkungan alam di dalam universe boat memungkinkan hal ini. Ini hanya dalam domain internal. Tentu saja, ketika di wilayah domain internal yang lebih dalam, ruang pilar batu bergaris hitam sebenarnya dapat dianggap sebagai batas, yang berarti bahwa sebelum ruang pilar batu bergaris hitam, tingkat bahaya akan meningkat. Menjadi sangat kecil, tetapi di luar ruang pilar bergaris hitam, bahaya yang terlibat tampaknya akan menjadi lebih menakutkan. Ini hanyalah domain internal. Lingkungan alaminya telah melampaui serangan kekuatan penuh oleh penguasa tertinggi alam semesta. Petik 2. Jika itu adalah tanah inti, seberapa menakutkan itu? Luofeng merenung pada dirinya sendiri. Hanya kekuatan riak satu menit akan melampaui kekuatan master tertinggi alam semesta. Tidak heran di tanah inti, bahkan master tertinggi alam semesta dengan harta sejati tertinggi mungkin dimusnahkan. Untungnya, saya punya peta. Luofeng merasa lebih beruntung karena dia berhasil mendapatkan token hitam sebelumnya. Ruang-ruang rahasia yang dipimpin oleh token hitam telah memungkinkannya untuk mendapatkan peta yang ditinggalkan oleh generasi ahli ruang angkasa ini, dan itu adalah banyak informasi. Awalnya, dari ruang pilar batu bergaris hitam ke ruang token hijau, bahkan dengan menara bintang, Luofeng tidak berani pergi ke sana, tetapi dengan peta terperinci ini, dia bisa memilih rute lain yang berani dia injak. Tanda seru! Peta ini sangat penting. Saya percaya sesama anggota ras manusia dan ras lain juga akan sangat membutuhkannya. Jika setiap sesama manusia saya dapat memiliki salinan peta ini, saya pikir jumlah harta sejati yang dapat mereka peroleh akan meningkat dengan pesat. Luofeng mengangguk sedikit, kemudian segera, kesadarannya, yang terletak jauh di dalam samudera terpencil yang tak berujung dari alam semesta awal, memasuki alam semesta virtual. Tubuh Luofeng saat ini, avatar, dan tubuh lautan jauh ditempatkan di galaksi Bima Sakti dalam jangka panjang, di mana dia sesekali menuju Pulau Bauhinia Sekolah Dewa Leluhur untuk menerima warisan. Dan ada juga tubuh yang ditopang oleh kekuatan ilahi di ruang tersembunyi rahasia di dalam tingkat ke-9 Deep Abyss, yang disimpan di sana untuk memahami ukiran rahasia tempat itu, sementara tubuh mosanya tetap seperti batu di ruang angkasa. Pilar batu bergaris hitam untuk mengasah dan mengasah tekadnya. Ada bentuk kehidupan yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta, selama mereka masih hidup dan mampu berpikir, mereka secara alami akan memiliki tekad. Pilar batu bergaris hitam. Sampai hari ini, tidak ada makhluk hebat yang bisa menyentuhnya karena dampak dari tekadnya terlalu kuat. Tidak ada makhluk hebat, terlepas dari bentuk kehidupannya, yang mampu menyentuhnya. Sekarang, tubuh mosanya berada di sebuah batu yang luas dan luas. Batu besar raksasa itu berasal dari domain yang berbeda di mana kecepatan waktu bervariasi. Seluruh batu berada di tempat di mana kecepatan waktu memiliki interval ruang 3.000 hingga 3.120 kali. Biasanya, tubuh mosanya akan menajamkan dan mengasah tekadnya. Dengan mempelajari diagram ukiran rahasia dan hukum di bawah kondisi yang menindah seperti itu, efisiensinya ternyata jauh lebih rendah, mungkin hanya sepersepuluh dari tingkat efisiensinya dalam kondisi normal. Namun, karena kecepatan waktu jauh lebih cepat di tempat dia berada, meskipun dia melakukan tugas yang sama untuk mempelajari diagram ukiran dan hukum rahasia, tingkat efisiensinya jauh lebih tinggi daripada saat dia berada di dunia luar. Di alam semesta virtual, di puncak Pulau Guntur, Guru, Luo Feng berteriak saat dia berdiri di tengah aliran udara yang kacau. Dari ujung aliran udara yang kacau, sesosok berjubah emas berjalan mendekat. Luo Feng awalnya tersenyum, tapi saat dia melihat sosok yang mendekat, ekspresinya mulai sedikit berubah. Dia bisa dengan jelas melihat bahwa aliran udara kacau yang mengelilingi sosok berjubah emas yang mendekat itu berubah samar-samar. Ada pemandangan aneh dari penciptaan dunia di mana semua jiwa yang hidup dilahirkan, ada adegan kehancuran dunia, di mana langit dan bumi dihancurkan. Berbagai adegan dibuka, hanya untuk menghilang. Luo Feng, pemimpin kota Primal Chaos berjalan mendekat, namun tatapannya tampak agak jauh. Guru, Luo Feng membungkuk dengan hormat. Selamat, Guru. Dia tidak bodoh. Secara alami, dia tahu bahwa pemimpin kota Primal Chaos telah membuat terobosan. Pemimpin kota Primal Chaos tersenyum dan berkata, hanya sedikit terobosan. Saya masih kekurangan untuk menjadi master tertinggi alam semesta. Tetapi terobosan ini sudah cukup untuk memberi saya gambaran yang samar tentang tingkat batasan itu. Jalan yang saya lalui, jalan yang akan saya tuju semuanya dapat dicapai. Selama saya berhasil melewati mereka semua, saya akan menjadi master tertinggi alam semesta. Petik 2. Selamat, Guru, Luo Feng bersuka cita. Saya dengan tulus mengucapkan selamat kepada Anda. Untuk menjadi master tertinggi alam semesta, bagian tersulit adalah menemukan jalan yang belum pernah dilalui makhluk besar lainnya. Banyak makhluk hebat telah memutuskan untuk mengambil jalan ini atau mengambil jalan alternatif. Tetapi jalan yang mereka pilih mungkin bukan jalan menuju puncak yang sesungguhnya. Itu bisa mengarah ke jalan Buntu. Pemimpin kota Primal Chaos awalnya sangat kuat. Sekarang, dengan terobosan lain, dia sudah bisa merasakan lapisan batas itu. Perasaan mencapai puncak akhir seperti itu sangat akurat. Siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk crossover terakhir. Jika saya tidak dapat menyeberang pada akhir era reinkarnasi ini, maka sepanjang hidup saya, saya tidak akan lagi dapat menyeberang. Pemimpin kota Primal Chaos menghela nafas. N. Luo Feng mengangguk. Hanya alam semesta Primal yang mampu membiarkan master tertinggi alam semesta. Kamu di sini untuk mencariku, ada apa? Pemimpin kota Primal Chaos bertanya. Acara yang menyenangkan. Luo Feng tertawa. Acara bahagia apa? Pemimpin kota Primal Chaos juga ikut tertawa. Luo Feng tidak menjelaskan lebih lanjut. Dia menunjuk tepat ke ruang kosong di depan mereka. Dengan gerakan dalam pikirannya, aliran udara yang kacau di ruang hampa di sekitarnya mulai berevolusi menjadi kapal besar, puncak gunung yang menjulang tinggi. Sebuah pegunungan raksasa dengan puncak gunung yang tumpang tindih di mana air terjun megah yang tak terhitung jumlahnya mengalir. Pada saat yang sama, di dalam bagian internal ketiganya, berbagai adegan muncul, dan ada banyak informasi mendetail untuk setiap adegan yang muncul. Sebuah peta, pemimpin kota Primal Chaos memandang Luo Feng dengan ekspresi terkejut. Peta dari tiga tanah paling berbahaya? Sekarang saya akan mengirimkannya kepada Anda. Silakan lihat dengan seksama. Luo Feng menghentikan tindakan misterius itu. Peta tiga negeri paling berbahaya sangat rincin dan berisi banyak penjelasan bertele-tele. Jika dia mencoba melihat semua yang ada di peta sendirian, dia tidak akan pernah bisa berhasil menyelesaikan semuanya dalam beberapa hari. Sesaat kemudian, setelah menerima peta tiga tanah paling berbahaya, pemimpin kota Primal Chaos melihat dengan seksama dan tidak lagi terkejut, dia terkejut. Peta itu dirinci sampai tingkat yang dilebih-lebihkan. Itu jauh melebihi peta tiga tanah paling berbahaya yang dimiliki umat manusia, dan tingkat yang melebihi harapan ini membuat Primal Chaos City merasa sedikit gelisah karena ketakutan. Bagaimana peta bisa begitu detail? Ini, ini. Bahkan peta dua alam semesta tanah suci tidak bisa menahan lilin. Pemimpin kota Primal Chaos tampaknya sangat bersemangat. Luo Feng, dari mana kamu mendapatkan peta ini? Ini adalah peta yang tak ternilai. Tidak ada yang akan membiarkannya tergeletak begitu saja, dan tanpa cukup kuat, tidak ada yang berani mewujudkannya. Luo Feng tertawa. Ketika saya berada di domain internal universe bot, saya beruntung dan menemukan token hitam. Setelah tiba di ruang pilar batu bergaris hitam dan memasuki ruang individu dari ruang-ruang rahasia yang sesuai dari token hitam itu, saya menemukan petanya. Token hitam, pemimpin kota Primal Chaos bingung. Token hitam tidak terlalu berharga. Ada makhluk hebat yang dimusnahkan setiap era reinkarnasi, jadi akan selalu ada beberapa token hitam yang tersebar di setiap sudut. Anda cukup beruntung untuk memiliki kesempatan pada satu tidak mengejutkan. Tetapi ruang individu yang dipimpin oleh token hitam harus menjadi ruang individu biasa. Bagaimana bisa ada peta yang begitu berharga? Ceritanya seperti ini. Luo Feng menghela nafas, lalu menjelaskan, di ruang individu itu, ada pegunungan yang bergulir, namun dinding batu pegunungan itu dicukur menjadi tanah datar oleh makhluk agung yang tak terhitung ribuan era reinkarnasi yang lalu atau bahkan lebih lama lagi. Kemudian dia meninggalkan kata-kata dan diagram ukiran rahasia di atasnya. Oleh karena itu, untuk generasi penguasa ruang angkasa setelah dia, satu demi satu, mereka menambahkan ke peta, membuatnya cukup kaya akan informasi. Meskipun beberapa master ruang angkasa sengaja ingin menghancurkan peta berkali-kali, pada saat saya mengklaim kepemilikan, masih ada informasi dari hampir 900 master ruang angkasa di peta ini. Itulah mengapa peta dari tiga tanah paling berbahaya ini bisa sangat detail. Petik 2 Pemimpin kota Primal Chaos terdiam, segera, dia tertawa. Hahaha, keberuntungan ras manusia kita. Keberuntungan kita. Pemimpin kota Primal Chaos tertawa mengangguk. Benar sekali, itu normal bagi setiap master ruang angkasa yang akan menghadapi hari kiamat, dengan seluruh rasnya akan musnah, ingin meninggalkan peta. Generasi demi generasi, ini telah terjadi. Inilah yang membuat ruang individu dari token hitam milik Anda ini sangat berharga. Setiap generasi makhluk hebat yang memiliki kesempatan untuk memilikinya dianggap beruntung. Ayo datang, datang. Cepat ikut denganku untuk bertemu hugi aks. Ini adalah kontribusi besar yang telah Anda buat. Tidak peduli apa, balapan harus berterima kasih, waktu besar. Berdasarkan informasi rincin di peta tiga negeri paling berbahaya ini, umat manusia kita dapat dengan mudah mendapatkan lebih banyak harta karun sejati dengan kualitas yang lebih baik. Kemampuan ras manusia kita hanya akan menjadi lebih kuat seiring berjalannya waktu. Saya tidak melihat perlunya saya pergi, jawab Luo Feng. Aku akan memberikan peta itu kepadamu, dan kamu dapat memberikannya kepada kapak besar. Tidak apa-apa dengan saya, pemimpin kota Primal Chaos mengangguk. Kalau begitu aku akan pergi. Luo Feng segera pergi, menghilang dari tempatnya. Pemimpin kota Primal Chaos menyaksikan Luo Feng menghilang, dalam hatinya, dia tidak bisa menahan desahan. Murid ini, Luo Feng, memang luar biasa. Kemampuannya telah meningkat pesat, yang sangat menguntungkan balapan mereka berkali-kali. Seperti sebelumnya, selama kebangkitan asal guru dan pencipta kapak besar, mereka berdua mencapai berbagai prestasi luar biasa yang tidak pernah gagal membuat orang kagum dan tercengang. Kebangkitan setiap makhluk besar, dengan sendirinya, adalah sebuah legenda. Pertemuan yang telah ditemukan oleh muridku dapat dianggap sebagai legenda. Tampaknya di masa depan, dia kemungkinan akan dapat membuat nama untuk dirinya sendiri dalam daftar makhluk tertinggi. Pemimpin kota Primal Chaos menertawakan dirinya sendiri. Setelah itu, dia pergi menemui pencipta kapak besar. Sebelum istana dewa yang sederhana dan polos itu, langit telah menganugerahkan kepada kita manusia, surga telah menganugerahkan kepada kita manusia, hahaha, peta dari tiga negeri paling berbahaya ini. Dengan peta ini, di seluruh samudera alam semesta, hanya akan ada beberapa kelompok kekuatan teratas yang bisa dibandingkan dengan kita manusia. Pencipta kapak besar tertawa terbahak-bahak. Sebelumnya, setelah kejadian di Universe Boat, saya tidak punya banyak peluang. Oleh karena itu, saya telah meninggalkan perahu semesta dan kembali ke sektor puncak miring, yang merupakan tanah keberuntungan saya. Peta yang saya peroleh sebelumnya setelah pemusnahan Yuan Aumaster terpecah, saya hanya mengkhawatirkan ketidaklengkapan peta. Dengan peta ini untuk menebus yang lain, saya akan memiliki waktu yang lebih mudah di sektor puncak miring. Petik 2. Pemimpin kota Primal Chaos, kata kapak besar segera. Luo Feng telah memberikan kontribusi besar kali ini. Mari kita tentukan sebagai 20 ribu poin kontribusi. Baiklah, pemimpin kota Primal Chaos mengangguk. Jika Anda bekerja lebih keras untuk peningkatan lebih lanjut, Anda akan menjadi bagian dari daftar makhluk tertinggi alam semesta. Aks besar menghela nafas. Pada saat itu, ras manusia kita akan lebih kuat. Dengan bantuan Anda, mungkin saya dapat mencoba, mencoba memikirkan cara untuk menyelamatkan Teacher Origin. Pemimpin kota Primal Chaos mengangguk dengan lembut. Dia juga mengetahui hal ini. Guru asal telah selamanya ditekan. Jika dia ingin mendapatkan kembali kebebasannya, seberapa sulitkah itu? Namun, selama kekuatannya kuat, tidak ada yang sepenuhnya mustahil. Rawa ada di mana-mana di area terdalam di area dalam universe boat. Di atasnya adalah lautan lava yang tak terbatas. Hua, Hua, Hua. Banyak lava jatuh dari langit, dan membeku sebelum mencapai tanah. Itu berubah menjadi batu hitam, yang tumbuh lebih lembut. Mereka terbang seperti merkuri hitam dan membentuk rawa hitam. Lautan lava ada di atas, dan rawa hitam ada di bawah. Ini adalah wilayah es api yang terkenal. Karena berada di bagian terdalam dari area dalam, ada jutaan tempat berbahaya, itulah sebabnya mereka semua diberi nama acak, tetapi bahayanya tidak bisa diabaikan. Aku, aku, aku. Tiba-tiba, gelembung mulai muncul di rawa hitam. Semakin banyak gelembung muncul, dan beberapa air rawa hitam meledak. Riak muncul di area ini, dan menyebar. Hua, 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 Hong, 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 Hong. Daerah rawa hitam mulai bergetar, dan itu mengerikan. Sekitar 10 tahun cahaya dari daerah itu, sebuah istana kecil namun halus dengan sebuah menara sedang mengambang. Di dalam istana ada tiga makhluk besar. Mereka semua memiliki hantu mata tunggal di punggung mereka. Rupanya, mereka adalah makhluk hebat dari klan mata ilahi. Seorang pria raksasa dengan baju besi emas tersenyum. Meskipun sangat berbahaya di Flame Eyes Regen, bahayanya dapat diidentifikasi. Ini adalah tempat yang bagus di Universe Board. Jarang ada harta karun sejati yang lahir, tetapi setiap kali muncul, itu setidaknya tipe domain puncak atau harta karun tipe istana. Sadow Das, aku sangat iri karena kalian berdua ditempatkan di sini dalam jangka panjang. Ini memang tempat yang bagus, tetapi ada juga banyak kekuatan di sini. Seorang pria kecil dari klan mata ilahi menyeringai. Dua alam semesta tanah suci tidak peduli. Namun beberapa kekuatan dari era alam semesta pertama juga ada di sini. Apakah kamu benar-benar cemburu, Golden Square? Golden Square, ayo beralih! Bisakah kita, kata seorang wanita dari klan mata ilahi dengan jubah hitam longgar, tersenyum? Sadow Das Master dan Sorcerer Seprite Master adalah dua makhluk hebat yang sangat kuat dari klan Divine Eye. Mereka juga mitra. Salah satunya hebat dalam pertempuran jarak dekat, sementara yang lain hebat dalam serangan jiwa. Mereka menjelajahi Universe Ocean bekerja sama satu sama lain, dan mereka jarang bertemu kecocokan. Biasanya, mereka tinggal di Flame Ice Region. Tidak, aku tidak akan beralih. Pria raksasa dengan baju besi emas menggelengkan kepalanya. Di seluruh area dalam Universe Bot, tidak banyak tempat bagus yang kita ketahui dari klan mata ilahi. Kami menghabiskan banyak energi untuk menemukan tempat itu. Meskipun tidak ada banyak barang berharga di sini sebagai tempat Anda, itu jauh lebih aman. Kamu sangat pemalu, Sadow Das Master menyeringai. Tepat ketika wanita itu ingin mengatakan sesuatu, dia mengerutkan kening. Mata Sadow Das Master juga bersinar, dan dia mencoba merasakannya dengan hati-hati. Arah itu, itu ada. Sadow Das Master dan Sorcerer Seprite Master berbalik ke arah yang sama, lalu melakukan kontak mata. Mereka berdua tahu bahwa sesuatu telah terjadi, sesuatu yang hebat telah terjadi. Apakah kamu ingin pergi, lapangan emas, tanya Master Debu Bayangan? Selamat. Sepertinya kita akan mendapatkan sesuatu, kata pria lapis baja emas. Tentu saja, aku akan pergi. Mungkin bukan hanya klan mata ilahi yang ditempatkan di sana. Kalian berdua saja mungkin tidak bisa menahan mereka. Saya harus datang dan membantu. Kami akan memberimu keuntungan jika kamu benar-benar membantu kami, kata Sorcerer Seprite Master. Tapi kami tidak akan memberi Anda apapun jika Anda terbukti tidak berharga. Kami perlu memastikan bahwa Anda mengetahui hal ini. Tentu saja, pria berbaju emas itu mengangguk. Ayo pergi, pergi. So, istana berubah menjadi lampu hijau, dan bergerak maju di ruang antara lautan lava dan rawa hitam. Di ruang lain terbang sebuah bangunan berbentuk piramida. Di dalam piramida, seorang pria pemberani sedang minum anggur dan melihat keluar melalui harta karun istananya yang sebenarnya. Lingkungan yang mengerikan di luar membuatnya merinding. Hah, pria yang berani itu mengerutkan kening. Apakah harta karun sejati baru lahir? Apakah saya benar-benar beruntung? Saya tidak percaya saya mengalami hal seperti ini. Aku akan pergi. So, piramida merasakan arah dan terbang ke arah itu. Cahaya kecil berdarah itu terus bergerak maju seratus kali lebih cepat dari kecepatan cahaya. Di dalam ruang kendali, Luo Feng duduk melihat keluar. Dia memegang secangkir teh hijau di tangannya, dan ada ukiran yang terlihat di matanya. Jejak kecil kekuatan ilahi meresap. Hah, mata Luo Feng segera berubah cerah. Sesuatu yang istimewa, bisiknya. Ruang dan waktu sangat stabil di tempat-tempat berbahaya seperti Flamme Ice Region. Sulit bagi ruang dan waktu untuk bergetar. Apakah penguasa tertinggi alam semesta menggunakan kekuatan mereka untuk melanggar hukum? Apakah harta sejati lahir? Apakah bencana besar akan datang, bisik Luo Feng? Mungkin harta karun sejati sedang dilahirkan. Saya sudah berada di Universe Boat selama hampir seribu tahun, pikir Luo Feng. Saya hanya mendapatkan Crazy Demon Extermination Godly Armor dengan membunuh Five Chaos Master. Ada pun harta sejati yang lahir secara alami, yang paling berharga adalah jenis domain tingkat atas harta sejati sektor api salju. Saya belum pernah melihat satupun harta karun tipe istana puncak. Sudah waktunya bagi saya untuk menemukan harta sejati yang lebih baik. Harta karun sejati yang lahir di area dalam semuanya hebat. Harta karun sejati yang lahir secara alami terbaik yang pernah dia lihat adalah harta sejati tipe domain tingkat atas, yang tidak ada apa-apanya di area dalam. Di tempat-tempat seperti Flamme Ice Region, harta karun sejati tipe domain tingkat atas bahkan tidak bisa bertahan. Aku akan pergi dan melihat. So, Luo Feng mengikuti sensasinya. Wilayah es api sangat luas, dan teleportasi hanya mungkin dilakukan di pinggiran. Luo Feng hanya bisa terbang. Setelah sekitar satu bulan, Um, Luo Feng mengerutkan kening. Dia terus menggunakan harta sejatinya, Snowfire Sector, namun dia menyentuh domain lain di luar. Itu adalah domain yang membeku. Apakah Anda pemimpin gerombolan bima sakti Luo Feng? Kekuatan yang salah mentransmisikan suara di dalam domain. Ya, benar. Kamu siapa? Luo Feng tidak tahu hanya dari suaranya saja. Saya serangga rusak, kekuatan dewa terus mentransmisikan suara. Tuan serangga rusak, betapa beruntungnya aku bertemu denganmu di sini, jawab Luo Feng. Dia tidak tahu dengan merasakan domainnya, namun sekarang, dia tahu bahwa itu adalah Dear Buckmaster, makhluk tertinggi dari Purple Moon Holy Land Universe. Rusa Buckmaster adalah makhluk kuno di antara makhluk teratas di alam semesta tanah suci bulan ungu. Dia adalah master alam semesta tingkat 6 karena dia memiliki harta sejati tertinggi. Harta karun sejati tertinggi bernama Dear Buck Godly Armor. Dear Buckmaster senang menyendiri, dan dia menyukai petualangan. Biasanya, para petualang akan mati dengan cepat di Universe Ocean. Namun, Dear Buckmaster tidak hanya mendapat dukungan informasi dari Purple Moon Holy Land Universe, tetapi dia juga memiliki kekuatan dan harta karunnya sendiri untuk bertahan hidup. Apakah kamu memperhatikan itu juga? Tanya Dear Buckmaster. Ya, Luo Feng mengangguk. Aku menuju ke sana. Ayo pergi bersama, ya, kata Dear Buckmaster. Oke. So, so. Oh, seberkas cahaya berdarah dan seberkas cahaya kemasan melesat. Setelah tiga hari lagi, ha, Luo Feng melihat pemandangan mendebarkan di rawa hitam. Sebuah perahu raksasa naik dari rawa. Perahu itu berwarna hitam, dan cairan hitam menetes darinya ke rawa hitam. Rawa hitam bergejolak, dan cairan hitam menyembur keluar. Selain piramida dan menara berdarah, ada istana lain dengan menara di langit. Apakah itu bayangan dan penyihir? Bayangan dan penyihir? Luo Feng bisa langsung tahu bahwa itu pastilah Shadow Dustmaster dan Sorcerer Seprite Master di istana dengan menara. Ya, ini aku dan Shadow Sorcerer. Aku tidak menyangka Dear Buckmaster ada di sini juga, kata sebuah suara yang jelas. Dilihat dari domainnya, itu pasti pemimpin gerombolan Bima Sakti. Suara Luo Feng ditransmisikan. Ini aku. Saya tidak menyangka pemimpin gerombolan Bima Sakti dan Master Serangga Rusa ada di sini bersama-sama, kata Sorcerer Seprite Master. Kami menuju ke tempat yang sama, kata Luo Feng. Tidak senang melihat kita di sini, kata Dear Buckmaster. Haha, aku senang. Saya telah bertemu dengan kelahiran perahu Mausoleum ini. Saya sangat beruntung. Huh. Luo Feng tidak bisa tidak peduli dengan yang lain. Dia sedang melihat perahu raksasa yang naik dari rawa Tabrujung, yang tampaknya lebih panjang dari 10 miliar kilometer. Luo Feng tidak tahu apa itu. Dia pikir itu setidaknya harta sejati tipe domain puncak. Luo Feng terkejut, ini kapal Mausoleum. Tidak banyak informasi tentang Bot of Mausoleum dalam ras manusia. Mausoleum adalah tempat yang legendaris. Berdasarkan catatan, itu adalah tempat peristirahatan makhluk besar yang mati yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun beberapa makhluk hebat telah masuk sebelumnya, mereka tidak melihat tubuh apapun. Pada saat yang sama, ada banyak barang berharga yang tersisa di Mausoleum, begitu banyak makhluk hebat yang ingin masuk. Namun, yang lebih muda tidak bisa masuk begitu saja. Bahkan penguasa tertinggi alam semesta tidak bisa masuk. Namun, seseorang bisa masuk ke Bot of Mausoleum. Ini adalah perahu Mausoleum yang legendaris. Luo Feng melihat perahu kuno dengan hati-hati. Kapal hitam besar yang menjulang tinggi melanjutkan pendakiannya, menyebabkan seluruh rawa hitam bergetar dan bergetar. Dibandingkan dengan kapal hitam, Luo Feng dan kawan-kawan tampak sangat kecil, berkaitan dengan ukuran tubuh dan aura. Untuk setiap master alam semesta yang hadir, jika bukan karena harta mereka yang sebenarnya, saat mereka jatuh ke rawa hitam, mereka pasti akan hancur. Serangan kekuatan penuh tidak dapat mengguncang rawa hitam, tetapi kapal hitam ini mengguncang sebagian besar dari rawa hitam dengan mudah. Bagaimana kita merebut harta ini? Saya belum pernah mendengar metode apapun. Petik 2. Banyak pikiran melintas di benak Luo Feng. Ada banyak legenda perahu Mausoleum, tetapi tidak ada seorang pun di umat manusia yang belum pernah memilikinya sebelumnya, dan di antara hampir 100 kelompok kekuatan di seluruh samudera semesta, dua tanah suci itu mungkin satu-satunya yang pernah berhasil merebutnya sebelumnya. Jadi dapat dimengerti bahwa tidak ada yang tahu cara merebut harta ini. Mencapnya dengan jejak kehidupan? Tidak sepertinya. Jika branding itu mungkin, maka Dear Buckmaster, Shadow Dustmaster dari Divine Eye Clan, dan Sorcerer Seprite Master tidak akan begitu damai. Tuan Serangga Rusa, Luo Feng tiba-tiba melakukan transmisi suara, kali ini hanya ditujukan ke Dear Buckmaster, jadi Sorcerer Seprite Master dan Shadow Dustmaster tidak menyadarinya. Pemimpin gerombolan Bima Sakti, jawab Rusa Buckmaster. Saya memiliki sedikit pengalaman dan pengetahuan, jadi saya tidak memiliki informasi tentang prahomo soleum. Meskipun saya telah mendengar tentang legendanya, saya praktis tidak memiliki pengetahuan tentang fakta yang sebenarnya tentangnya. Maukah Anda, Master Serangga Rusa, dapat membagikan sebagian pengetahuan Anda tentang hal itu kepada saya? Hahaha, kenapa aku harus memberitahumu? Tuan Serangga Rusa bertanya balik. Luo Feng hanya tersenyum dan menjawab, seolah dia tidak keberatan, tidak apa-apa jika kamu tidak bisa memberitahuku apapun. Aku hanya akan mengikutimu, Shadow Dustmaster, dan Sorcerer Seprite Master saat kalian bertiga beraksi. Kau benar-benar ingin tahu? Master Serangga Rusa tiba-tiba bertanya. Tentu saja, jawab Luo Feng. Aku baik-baik saja memberitahumu, tapi aku punya satu syarat, kata Dear Buckmaster. Saya pikir seharusnya tidak ada makhluk hebat lainnya dari Tanah Suci Bulan Ungu di sini di wilayah Flame Eyes. Ketika prahomo soleum telah benar-benar muncul, yang saya kira akan segera muncul, memanggil sesama makhluk hebat lainnya benar-benar mustahil. Mereka tidak akan bisa sampai di sini tepat waktu. Saya mungkin kuat, tapi saya takut saya akan menjadi target serangan. Apakah Anda bersedia untuk berada di beg dan panggilan saya untuk saat ini? Jika Anda setuju, maka saya akan memberitahu Anda informasi terperinci tentang prahomo soleum. Jika tidak, lupakan saja. Sepakat, Luo Feng tidak ragu sama sekali. Namun, saya hanya akan mengikuti perintah Anda di depan orang banyak. Sebelum harta itu, jangan salahkan saya jika saya berperilaku sebaliknya. Petik 2. Sebelum harta karun, tentu kita akan bergantung pada kemampuan kita sendiri, jawab Dear Buckmaster. Kesepakatan, jawab Luo Feng. Dia tahu mengapa Dear Buckmaster takut pada kelompok kekuatan lain. Meskipun Dear Buckmaster memiliki harta karun tertinggi, itu hanya armor tertinggi. Meskipun kuat dalam pertahanan, ketika dalam pertempuran tatap muka, itu tidak menawarkan banyak keuntungan. Bertarung dengan makhluk hebat lainnya, misalnya, Master Alam Semesta tingkat kelima melawan Master Alam Semesta tingkat keempat yang bertarung satu sama lain, yang paling bisa dilakukan armor adalah membawa Master Alam Semesta tingkat keempat ke posisi yang tidak menguntungkan. Membunuh sangat tidak mungkin dilakukan kecuali dengan pengekangan mutlak. Seperti Clear Eye Master, serangan jiwanya bisa membuat lawannya linglung seketika, di mana semua kemampuan untuk melawannya hilang. Mungkin pengekangan mutlak semacam ini akan menghasilkan keajaiban. Beberapa eksistensi tingkat kelima masih mampu bertahan saat bertukar pukulan dengan makhluk tertinggi Alam Semesta, jadi jika mereka diadu dengan hanya Master Alam Semesta tingkat ke enam, hasilnya jelas. Dire Buck Master mampu melepaskan kekuatannya, tetapi jumlah yang bisa dia lepaskan mungkin hanya jumlah yang dapat dilepaskan oleh Master tertinggi Alam Semesta di Alam Semesta Primal. Meskipun ini akan membuatnya unggul mutlak, akan sangat sulit untuk membunuh salah satu lawannya atau bahkan membunuh seseorang seperti Luofeng. Karena Anda telah setuju, kata Dire Buck Master tanpa penundaan lebih lanjut, saya akan memberi Anda informasi mengenai perahu mausoleum. Era yang tak terhitung jumlahnya yang lalu, perahu mausoleum adalah alat kerja untuk sekelompok keberadaan kuno di dalam perahu semesta. Tentu saja, peradaban kuno itu sangat kuat. Misalnya, mereka menciptakan pilar-pilar batu bergaris hitam dan seluruh kapal semesta, keduanya, tidak satupun dari kita makhluk hebat di lautan semesta saat ini dapat bergerak sedikitpun. Luofeng menyetujui itu, peradaban itu memang sangat kuat. Dilihat dari petunjuk yang ditinggalkan di berbagai sumber, banyak harta sejati, bahkan harta sejati tertinggi, adalah warisan peradaban itu. Deduksi tertentu dimungkinkan, hanya dengan melihat tulisan informatif yang ditemukan pada harta karun tertinggi, bahwa tulisan-tulisan itu persis sama dengan tulisan-tulisan yang digunakan oleh peradaban itu. Ada banyak benda unik di dalam kapal semesta, pilar batu bergaris hitam, lempeng laut berdarah, perahu mausoleum, dan lain-lain, yang metode branding dengan jejak kehidupan untuk membuat mereka mengenali tuan mereka tidak akan olahraga. Saya tidak begitu yakin tentang jenis benda seperti pilar batu bergaris hitam dan lempeng laut berdarah, tetapi benda seperti perahu mausoleum lebih seperti alat, bukan harta karun sejati. Petik 2 Misalnya, Dear Buckmaster melanjutkan, ketika Anda bersembunyi di dalam perahu mausoleum dan makhluk-makhluk besar menyerang dari dunia luar, perahu mausoleum dapat melawan sampai batas tertentu, tetapi tetap saja, dampak yang kuat akan ditransmisikan ke seluruh jalan masuk. Artinya, perahu mausoleum tidak berfungsi seperti harta karun istana yang sebenarnya, yang dapat menghalangi benturan hingga mendekati kesempurnaan. Namun, itu adalah sesuatu yang berharga yang secara alami mampu memblokir serangan jiwa. Karena bahan penyusunnya yang unik, kekuatan dewa virtual tidak akan bisa menembusnya sama sekali. Pertahanannya hanya karena materialnya yang unik. Ingin membuatnya mengenali tuannya, seseorang harus memasuki perahu mausoleum dan menemukan kendali intinya. Kontrol inti, Luofeng mengulangi. Di dalam seluruh perahu semesta, kata Master Kumbang Rusa, ada beberapa perahu mausoleum, tetapi butuh waktu lama untuk melahirkannya. Setiap bot of mausoleum memiliki kontrol inti yang berbeda. Jadi sebaiknya Anda tidak berpikir untuk mencari tahu apapun tentang kontrol inti dari saya, karena saya sendiri tidak tahu apa-apa. Luofeng tahu bahwa Master Bak Rusa pasti memiliki informasi tertentu mengenai kontrol inti, tapi ini rahasia dan juga melibatkan perampasan harta karun yang sebenarnya. Mengapa dia memberi tahu Luofeng begitu mudah? Kalau mau masuk ke bot of mausoleum ini, tidak ada jalan lain, kata dirbak Master. Anda harus menunggunya untuk membuka pintunya. Jika tidak ingin membuka sendiri, maka tidak ada yang bisa secara paksa membukanya. Petik 2. Luofeng bertahan dalam pertanyaannya. Berapa lama menunggu? Secepatnya. Saat itu benar-benar lahir, pintu biasanya akan terbuka secara otomatis. Tentu saja, ada kemungkinan penundaan tiba-tiba. Dirbak Master menghela nafas. Dari catatan tangan suciku, ada juga perahu mausoleum yang pintunya tidak bisa dibuka saat lahir lengkap. Setelah lebih dari 300 era, makhluk tertinggi yang sangat ahli dalam memurnikan harta karun sejati menggunakan teknik rahasia untuk mengemudikan perahu mausoleum ini, untuk akhirnya merangsangnya untuk membuka pintunya secara otomatis. Memurnikan harta karun sejati? Luofeng merasa tersentak. Untuk memurnikan harta karun sejati, pertama-tama seseorang harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang peradaban asalnya, kata Dirbak Master. Makhluk-makhluk besar yang acak tidak akan dapat memahami harta karun yang ditinggalkan oleh peradaban tertentu, tetapi bagi makhluk-makhluk hebat yang terampil dalam memurnikan harta karun sejati, setelah mempelajari harta karun sejati secara menyeluruh dan teliti, mereka akan dapat mengungkap misteri-misteri ini. Harta karun. Adapun perahu mausoleum ini, ada informasi lain. Anda seharusnya pernah mendengar ini sebelumnya, satu perahu mausoleum dapat menampung 36 makhluk hebat untuk memasuki makam itu. 36 makhluk hebat? Luofeng hanya tahu bahwa perahu mausoleum dapat membawa makhluk besar ke dalam makam. Hanya satu kesempatan untuk mengendalikan dan mengemudikan bot of mausoleum, kata Dirbak Master. Begitu di dalam makam, perahu mausoleum akan pergi dan tidak lagi dikendalikan. Jadi, bahkan jika Anda berhasil mendapatkan perahu mausoleum, Anda harus mempertimbangkan dengan hati-hati apakah Anda benar-benar ingin memasuki makam. Begitu Anda memasuki makam, Anda akan kehilangan perahu mausoleum. Perahu mausoleum perlahan muncul dari rawa hitam, kecepatannya mungkin lambat, tetapi ada gerakan konstan yang berkelanjutan. Dengan sangat cepat, ia menarik harta karun sejati tipe istana, yang merupakan kelompok kekuatan sekolah dewa leluhur dari era reinkarnasi pertama. Generasi demi generasi era reinkarnasi. Terlepas dari era reinkarnasi mana, akan selalu ada kehadiran sekolah dewa leluhur. Ketika di alam semesta awal, sekolah dewa leluhur umumnya sangat kuat. Namun, saat alam semesta utama dihancurkan untuk memasuki era reinkarnasi baru, makhluk-makhluk hebat dari sekolah dewa leluhur ini yang dipaksa untuk hidup di alam semesta mini mereka tidak lagi memiliki perlindungan asal alam semesta. Kekuatan mereka akan melemah, dan tingkat persatuan mereka akan sangat berkurang, sehingga tampak terpisah satu sama lain. Suara liar terdengar. Haha, Shadow Dust Master dari Clan Divine Eye, Sorcerer Seprite Master, Master Serangga Rusa dari Tanah Suci Bulan Ungu, Liu Jiu Guru dari Sekolah Dewa Leluhur Pertama, Pemimpin Gerombolan Bima Sakti Ras Manusia, Ini adalah, Perahu Mausoleum, Hong, Cahaya Putih Pucat yang baru saja tiba segera menyapu melewati aliran cahaya dan menyerbu menuju Perahu Mausoleum. Luo Feng, Dear Buck Master, Shadow Dust Master, dan yang lainnya diejek di tengah tawa saat mereka melihatnya. Mereka bisa melihat cahaya putih pucat mendarat di Bot of Mausoleum, mencari tempat yang tidak ternoda oleh rawa hitam, lalu mencoba yang terbaik untuk mencap perahu itu dengan jejak kehidupannya. Ternyata, tidak ada yang berhasil. Clan Kerangka, kamu benar-benar bodoh. Tawa dingin terdengar di seluruh domain dan bergema di bagian ruang itu. Kami semua menonton dari jauh, tidak ada yang mencoba membuat kapal mengenali master. Bukankah sudah jelas bahwa seorang master tidak dapat dikenali? Anda masih mencoba mengadili kematian Anda dengan mencoba membuatnya mengenali seorang master. Sungguh lelucon. Clan Mata Ilahi, kamu benar-benar bodoh, kata suara melengking yang menunjukkan karakter liar terdengar. Yang lain tidak mengatakan apa-apa, jadi omong kosong apa yang kamu bicarakan? Tentu saja, saya sadar bahwa perahu mausoleum tidak dapat mengenali seorang master, tetapi tetap saja, saya harus mencobanya. Siapa tahu, perahu mausoleum ini mungkin berbeda dari yang lain. Dan siapa yang tahu, Anda klan mata ilahi mungkin sudah memiliki beberapa yang mencoba membuat perahu mengenali seorang master sebelum saya. Petik 2, dia benar. Klan mata ilahi adalah yang pertama tiba. Memang, mereka telah mempelajari perahu mausoleum yang muncul dengan hati-hati dan berusaha membuatnya mengenali seorang master. Namun, klan mata ilahi berasal dari era reinkarnasi pertama, mengenai informasi tentang perahu mausoleum, jumlahnya kurang dibandingkan dengan dua alam semesta tanah suci. Klan tengkorak bodoh, berhenti mencari alasan, suara dingin itu melanjutkan. Berhentilah terlalu mementingkan dirimu sendiri, klan mata ilahi, suara melengking itu mendengus. Kelompok kekuatan lain yang hadir tidak mengucapkan sepatah katapun. Klan skeleton dan klan mata ilahi keduanya adalah klan puncak dari era reinkarnasi pertama. Meskipun klan skeleton mungkin sedikit lebih lemah dari klan mata ilahi, itu masih musuh bebuyutan yang terakhir. Bakat dari kedua klan saling mengutuk. Selama hampir tiga era reinkarnasi, pertarungan tanpa henti telah terjadi antara kedua klan. Mampu mempertahankan kekuatan yang begitu kuat saat berada di bawah penindasan klan mata ilahi, orang bisa membayangkan kekuatan klan skeleton. Waktu berlalu, setengah bulan lagi berlalu, dan tidak ada kelompok kekuatan lain yang datang. Sekarang, ada lima kelompok, yaitu, klan mata ilahi, klan kerangka, sekolah dewa leluhur pertama, tanah suci bulan ungu, dan manusia. Luo Feng tahu dia sendirian, jadi bagaimana dengan kelompok lain? Setiap orang berada di dalam harta karun istana mereka sendiri. Berapa banyak makhluk hebat yang ada di harta sejati istana itu? Tidak ada orang lain yang tahu. Mungkin klan skeleton memiliki beberapa harta sejati istana itu dengan hanya satu orang di dalamnya. Mungkin ada dua makhluk hebat dari klan mata ilahi di dalam, atau mungkin ada lebih dari dua. Sebelum pertempuran terjadi, sulit untuk mengatakannya. Hong, perahu mausoleum akhirnya selesai muncul, dasar seluruh kapal telah meninggalkan rawa hitam dan samar-samar terlihat melayang di udara. Pada saat yang sama, pintu kabin mulai bergetar. Pintu kabin akan segera terbuka. Bima sakti, ayo pergi. Dear Buckmaster mengirimkan perintahnya ke Luo Feng segera. So, so, Menara Merah Tua Luo Feng mengikuti di belakang piramida Dear Buckmaster saat mereka segera terbang menuju perahu mausoleum yang menjulang tinggi, yang cukup jauh. Buru-buru, awasi terus Dear Buckmaster. Dia memiliki informasi paling banyak. Pertahankan. Kelompok kekuatan lain melihat Dear Buckmaster dan Luo Feng berlari mendekat. Tanpa berpikir dua kali, mereka segera meledak dengan kekuatan dewa mereka untuk mendorong harta karun istana mereka ke bentuk tertinggi. Kemudian, dengan kecepatan yang dipercepat hingga 100 kali kecepatan cahaya, mereka berubah menjadi garis-garis cahaya dan terbang ke arah perahu mausoleum.